ya oke bosku assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya di channel youtube kardus motovlog salam apanya bosku salam los menan iya oke boleh jadi di kesempatan video konten kali ini ini mau ke tempat emas yudis ya bosku ya oke bagaimana kabar teman-teman semua semoga teman-teman dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala diberi kesehatan selalu serta dipermudah rezekinya ya bosku ya amin Allahumma amin doa terbaik buat teman-temanku semua aneh ya bosku ya ya ini agak sendiri ketematen mas yudis lor ya untuk mas nandanya itu agak kurang enak badan lor jadi nanti mau nyusul nanti mau nyusul suruh ngabarin nanti mau kemana nah ini kontennya ngapain mas ya nanti mau ngomong-ngomong suasanya mendung pol pol mendung biar adem lor enggak panas mingkir cuk ya tadi udah katanya nungkak neng ngarepan fit dulu aja masuk di seh ya oke nih ya udah siap hmp lurur cerum mencuk dikejang ngap biar bau teh enggak wucul ngap biar bau teh enggak wucul ngap biar gam brodol bau teh enggak ini tak menerin pak harem dulu nih cerumen yukis yuk ih aduh nah udah udah Aduh semuk lur semuk wih ganti kenal pot ya ganti selencar dia lur lancar beli-beli tangga nih nggak kita sambil nonton Mas Yudis ya Lorya Mas Sangi MP nih ya Lorya itu anaknya Mas Yudis ya untuk sini katanya di dalem sini kat gak ada mesinnya bolo aduh jen udah PP nak cu nongkrong-nongkrong di TAK ganti aslur hh ganti aslur ngomong apa oh masang ring terlihat ini pendel jatuh ini kata-kata mutiara ini gak mungkin habis ini lor tuh terus ini cok keduanya cok kiki cok apa kio tengem kanan kiri kedua kabe cok ini kebesaran cc guys 1600 cc satu selider ini gak ringis pasang kok ringis kepasang ya oke mungkin nanti tak lanjut lagi ya bosku ini tak bantuin megangin motornya mas Yudis dulu ya polo ya ya oke polo jadi ini mau mereview MP Derajat Astor ya bosku ya ini udah di tempatnya mas avid cok trang menendak umum senelanya atas tenang guys ini motornya di sini numpai aku ini kandas cok positif jengking cok kandas cok aduh ini mancal ini guys pas ke dulu biar gak ngedet cok oke udah dup cok monternya cedek banget cok ya ini kita review di deket-deket sini aja polo di syawahan awal aku gede wawon tersendek kayak gini kerasa aneh guys waduh waduh kita buat reading dulu lah ya ini juga perdana lor naik MP Derajat Astor ya motornya herek gini lor ini gak ada reme belakang soal cok nah pas ada batu soalnya gak ada kontaknya nih lor tiba tombo ya aku cok aduh 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 ini tak pasin dulu lor batunya lor bismillahirrahmanirrahim mojo tibo cok nah jadi untuk penampakannya MP Derajat Astor ya gini lor eh tak review kan dari hp aja ya bosku ya oke ya oke bosku jadi ini kita revieukan lengkap si MP Derajat Asor buat temen-temenku semuanya untuk spare patet tadi beberapa juga udah tanya sama mas Yudis jadi ada yang tau ada yang tidak sorry nekak dan mohon maaf untuk reviewnya ini di pinggir jalan ada suara motor maupun mobil harap makut lor ya ya oke langsung saja kita review mulai dari atas ini setir atau setang menggunakan replika Daytona ini mereknya ada yang tipe low ya bosku ya untuk handgrip atau handpad ini pakai KTC Racing KTC Racing kanan kiri sama semua terus untuk kopling ini menggunakan Yamaha R25 bosku untuk si bentar ya bentar bentar untuk bagian master rim ini pakai KRS ini sama plek punya KTC Racing ya bosku ya cuma beda label ini tipenya yang radial si radial untuk warnanya warna gold lalu untuk bagian gas gas pontan ya bosku ya gas pontan ini menggunakan KTC Racing yang tipe 2 kabel kayak punya aku tapi ini warna gold atau emas lagi bosku terus untuk bayu suaranya kasih tekan ke ini cok terus untuk ini tutup setang ini CBR ya bosku ya CBR yang olama atau pakai Mega Pro Mono tutup ya NUX G3 ini menggunakan MP tas bawah di-chat ulang sama Mas Afid warna hijau campur hitam ya lor ya lalu pada bagian ASSOC depan ini menggunakan AS26 warna emas atau gold disini ada apa jenis sok-sok aneh biar gak melorot ya bos ya untuk ini stabilizer ini menggunakan Ohlin replika ya bosku ya terus bracketnya ini ditaruh di ASSOC warna hijau juga ini bracketnya jadi untuk ke rangka ini rangka depan lanjut untuk selang rim ini menggunakan KTC Racing warna hitam yang pendek sama seperti punya aku ukurannya 75 cm lalu bottom ini menggunakan apa ini lor aku kurang tahu bottomnya pakai apa ini jadi nanti taruh di kolom komentar aja untuk bottom depan ini menggunakan dampak lanjut untuk kaliper kaliper pakai RCB yang warna emas juga bosku untuk as roda ini pakai Pro Bowl pakai Pro Bowl terus piringan depan menggunakan sunstar yang ukuran 220 lalu lalu untuk velg velg depan ini menggunakan VND velg depan menggunakan VND racing warna hijau untuk ukurannya di sini 140 ring 17 untuk band depan ini pakai Comet Comet M1 waduh hilatnya ngasih keselio untuk ukurannya 50 per 90 ring 17 untuk bos-bosannya ini pakai CNC kanan-kiri untuk baut cakram ini pakai Pro Bowl ya bosku ya 4 Pro Bowl lalu pindah ke belakang pindah di belakang ini arem atau sapit kurang ya teman-teman ini bilang itu pakai mouse pakai mouse yang tipe cowak nah tipe cowak buat MP terus untuk underbar sendiri ini pakai DKT Ninja di PNP kan ke Mega Pro untuk cutikan persneling itu pakai C-Zero warna hitam nah ini C-Zero oke kurang kayak pas ini karat belakang lanjut untuk shock belakang ini menggunakan KTC KTC racing untuk ukurannya 280 aduh rokoknya mati lor 280 lanjut untuk velok belakang sama kayak depan pakai VND racing untuk ukurannya 160 ring 17 terus untuk ban pakai maxis ukurannya 60 per 80 ring 17 yang belakang ya bos kuya lanjut ini untuk bosing belakang ini pakai asekok ini yang warak mas ini ini bahay mas mono mundling lanjut untuk rangka ini rangka pakai MP dicat ulang sama mas hafit warna wulu ketek teman-teman bilang untuk stop climb atau lampu belakang ini masih menggunakan original MP slipper belakang original MP cuma di custom sama mas yudis itu dipotong cowok ini dari mas mono mundling terus dicat hijau sama kuning kombinasi untuk gear belakang ini ukurannya 32 gear depan pakai 14 rantainya 428 ini gearnya juga 428 lalu tindah sebelah kanan kenal pot pakai cdw ini tipe apa ini pakai cdw set dengan lehernya pakai cdw juga handphone kanan sama yang kiri pakai dkt ninja untuk bracket kenal pot ini yang teman-teman biasanya pakai itu dibuat stand hub saya tak minggir se lor naik motor bentar masih ada motor lewat jadi ya se sabar 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 soalnya review di pinggir jalan bos nunggu yuk lanjut untuk tutup kampas belakang ini enggak ada lor ini enggak dari belakang ya lor ini enggak tutup guys jadi ngawet ini enggak cepat habis mas yudis lanjut lanjut di bagian pengapian untuk pengapian ini pakai mas dikone pak dikone tukang bobot sih mas wah pulang-pulang ngertes ini pak pulang-pulang nasi meriki oke 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 ini ada yang tanya lor aku enggak ngerti ngap aku enggak asli sini soalnya lanjut ya lor ya untuk pengapian ini CD masih pakai tiger ya ini CD ini tiger bolong eis bereng ngel jadi pakai tiger untuk coil ini pakai acepe lor A100 cebusi sejuta omat pakai KTC tentunya bosku untuk bagian karburasi ini pakai PWK 34 kayak gini nah skep kotak ukurannya 34 manifold pakai tiger ini sampai manifoldnya kayak gini pecah-pecah semua lor yuh lanjut untuk spek mesinnya sendiri ya bos spek mesin si tiger naked ini eh tiger naked MP derajat asor ini menggunakan mesin dari tiger naked yang V1 nah ini ada yang unik untuk blokopnya ini pakai jaguar jadi terlihat besar ya bos kaya kita gudi ngap untuk speknya ini spek mesinnya ya bos spek mesinnya ini clap pakai 33 28 terus untuk knockon custom by SRG Pak hari untuk piston 72 langkah 67,5 rasio 6 speed standar tiger magnet bubut primer sekundir yang masih original bos kaya ini mesin engine set by SRG untuk pangkon mesin depan ini menggunakan tak minggir sih lor pangkon mesin depan menggunakan megaball dikrom ulang sama mas yudish ya polo ya ini ada selang hawa selang hawa buat pernapasan dina mustatar ini off di sumpel ya eh di sumpeli ditutup tuh teman-teman gak tau bahasa di sumpeli ya polo ya untuk selahnya ini pakai eh ucul selah eh eh bereng selahnya ini pakai punya eh tiger selahnya pakai tiger polo untuk catnya ini cat hijau kayak apa ya ini hijau split tapi lebih seger lagi lor menurutku lor lebih seger lagi untuk warnanya teman-teman tau silahkan komen di kolom komentar mas yudish aja gak tau ini yang tau mas abit soalnya catnya ini kan oplosan lor perpaduan apa manik yoh kayaknya udah ke-review semuanya untuk si MP derajat asor milik mas yudhistira berber ya jadi mungkin untuk video atau konten kali ini cukup sekian aja bosku saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam lostenan see you next konten bola bola